Katanya diterimakan hanya agama Nabi Muhammad SAW Yang diterima adalah agama Nabi Muhammad Tapi tidak semuanya ternyata akan dihukum oleh Allah Ada orang punya agama lain pada zaman ini Punya keyakinan lain pada zaman ini Tapi tidak akan dihukum oleh Allah SWT Biarpun tidak mengikuti agama Islam Siapakah mereka? Siapakah mereka orang-orang yang beragama selain Islam Kemudian tidak dimurkai oleh Allah apa ada Katanya diterimakan hanya agama Nabi Muhammad SAW Yang diterima adalah agama Nabi Muhammad Tapi tidak semuanya ternyata akan dihukum oleh Allah Ada orang punya agama lain pada zaman ini Punya keyakinan lain pada zaman ini Tapi tidak akan dihukum oleh Allah SWT Biarpun tidak mengikuti agama Islam Siapakah mereka? Orang yang tidak sampai kepada Menyapasan dakwah Islam Jika kita pergi ke daratan mana gitu Mungkin di pojok Amerika sana Atau di Eropa sana Jika ada satu kaum Yang memang tidak pernah dengar Islam Ya kemudian dia tidak masuk Islam Karena tidak sampai kepadanya dakwah Islam Atau kita masuk hutan Kalimantan sana Ada satu kampung yang tidak bisa berkomunikasi dengan siapapun Hidupnya pun juga tidak karu-karuan Bunuh-bunuhan Makan yang lainnya Dan seterusnya Gontakan di pasangan Adalah seperti binatang Bahkan Allah tidak akan menghukum mereka Sungguh kami tidak akan menghukum mereka Sampai datang kepada mereka Utusan Atau pesan-pesan utusan Melalui utusannya para utusan Pesan ulama Ini harus kita fahamkan Karena itu nanti Mukaddimah untuk kita bicara tentang Masa fatruh Ayah ibunda Nabi S.A.W. dan seterusnya Jadi Tidak ada agama yang diterima Kecuali agama Islam Tapi disana ada orang yang Belum mengelola agama Islam Tapi tidak dihukum oleh Allah Yaitu mereka yang pada dasarnya Tidak pernah Kenal Islam Tidak pernah kenal Islam Tidak pernah kenal Islam Karena jauh Atau tidak pernah kenal Islam Karena Di dalam dirinya ada penghalang Contoh Buta Dan tuli Kalau orang buta Tidak akan faham isyarat Tuli tidak akan faham isyarat Biarpun tidak-tidak melalui Islam Dia akan di surga Tidak akan dosa orang-orang Seperti itu Ada lagi Kalau kita kembangkan lagi Anak kecil Dia tidak akan bisa faham Syariat Maka kalau ada Anak mati kecil Biarpun dia anaknya orang kafir Dia akan di surga Orang gila Dari kecil Gila tidak akan faham Dengan syariat Maka Kalaupun Dia meninggal Dari kecil lahir gila Sampai gede gila Mati gila Maka dia tidak akan dihukum Ila Allahumma kunda muatibin Hatta nab'ata Rasulullah Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu ala nabi Muhammad Allahumma salli alaih wa ala alihi wa sahbihi Sampai jumpa di video selanjutnya